Intro Korban tabrakan antara perahu cepat atau speedboat dengan perahu ketek dievakuasi dari Sukai Mak Yasin, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Keluarga korban histeris saat jenazah korban diturunkan dari perahu. Akibat tabrakan perahu itu, dua orang tewas dan satu luka-luka. Seluruh korban merupakan pekerja lepas yang mengangkut pupuk milik sebuah perusahaan. Perahu cepat yang ditumpangi para korban diberangkat dari arah Tulung Selapan menuju Pulau Bangka. Namun di tengah perjalanan, perahu cepat bertabrakan dengan perahu ketek hingga akhirnya tenggelam. Kedua jenazah kini sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara satu orang luka dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!